a few moments later Oke guys welcome back lagi bersama saya LK14 jadi sebelum kita memulai videonya aku mau kasih promosi dulu buat channel aku jadi bagi yang belum kenal channel ini atau yang baru apa yang baru kenal baru jumpa yang baru main juga akan bisa search aja di LK14mvr ini LK14mvr LK14 juga enggak papa jadi ini channel aku ya guys jadi kalian bisa di subscribe terus di notifikasinya bisa dicentangkan habis itu bagi macam kalian kan ini video aku ada sedikit sedikit banyak nih jadi macam kalian mau cari konten atau yang sedikit berhubungan dengan sesuatu kembali playlist aku udah sedikit buat aja di playlist ini untuk gacha VR semua video gacha disini ada dan sini untuk event update apapun itu semuanya ada ini untuk tips and trick macam tips kalian butuh ini trik-trik yang butuh itu kalian bisa cek aja di sini ya dan ide untuk box fight gameplay dari boss dari Malek sampai Loki dan sampai normal muda ada jadi bagi kalian yang masih kesusahan boss bisa di sini dan butuh info tips atau untuk update event dan mau lihat aku gacha dengan senang hati kan bisa lihat di sini ya guys yang penting kan dan terima kasih yang udah support channel ini dan yang belum support silahkan support dengan klik subscribe nya dan notifikasinya juga ya guys Oke thank you and enjoy video video bye bye a few moments later Oke guys welcome lagi bersama saya LK14 jadi sebelum mulai video ini seperti biasa jangan lupa untuk subscribe like share comment dan dan terima kasih yang udah dukung channel ini dan yang belum dukung silahkan dukung dengan klik subscribe nya dan ditekan juga tombol notifikasinya oke jadi kita kedapat kedapatan main tenis untuk nanti ya guys untuk hari Rabu nanti jadi ada beberapa am notes yang harusnya diubah atau ada suatu info yang menarik gitu oke ya dong kita mulai aja dan jangan basa basi lagi sabar guys Oke jadi untuk maintenance detail kali ini itu ada event event maintain nih jadwalnya jam 7 e jam 5 subuh dari jam 5 pagi ya guys 5 pagi jadi ini untuk Asia plus 9 itu jam jam 5 pagi dan ending time itu jam jam 5 jam 3 berarti 11 jam guys update itu 11 jam jadi kantong wajah jadi yang penting kalian main di Delhi aja dulu akan malam masih bisa Delhi jadi waktunya enggak kemakan takutnya pas update atau ngelag dan susah main kayak mana yaitu sering terjadi seperti itu oke nanti maintenance kita dapat drugzone token dan training time tiket ya itu ada yang baru lah sepertinya habis itu ada event epic epic invasion update celebration push reward bisa menempatkan epic invasion reward tiket sebanyak lima oke itu untuk innovation nya nanti karena aku udah baca enggak ada pemberitahuan tentang epic jadwalnya jadi Hai cuman ada mungkin tuh eventnya mungkin besok atau pas mau mentensin karena update-nya 11 jam jadi masih bisa dikasih info sebelum ah menten selesai oke kita ada detail notas pertama server mesti schedule to take place during a 12-15 maintenance jadi ini lihat kita udah server merge dari wakanda 1 sampai wakanda 8 itu jadi wakanda seperti itu semua server jadi seperti itu habis itu aku nangga aktif akan di delete biar dan lebih bagus game experience pengalaman gamingnya katanya abis itu abis itu after server merge duplicate squad aliens name will automatically generate number display their name jadi macam contohnya kayak ada nama contohnya di wakanda 1 namanya Agus terus di wakanda 7 8 5 ada namanya Agus juga nanti Agus itu ada Agus 001 Agus 002 seperti itu untuk next nama-nama yang ada sama mungkin nanti kita bisa ganti gratis atau seperti apa nanti kita lihat aja habis itu ada wiki ranking we reset after server merge berarti nanti untuk weekly ranking mulai hari Rabu jadi udah di reset ya guys seperti itu habis itu ini semuanya semuanya reset target spek of reset battle cadang reset Omega war dimension dual dan drag zone terus semuanya di reset abis itu ini otoselformers notai situnya kemarin abis itu ini guys ada dragzone reconfiguration jadi dragzone yang apa eh ya aduh dragzone yang kemarin itu ada perubahan jadi udah ada beberapa hal yang yang di hilangin ya kaget kita bisa dilihatnya seperti ini tuh sama juga sih yang ini oke abis itu kita ada black friday tiket 2021 nv3 token dismantling jadi macam ada tiket dan apa ada tiket dan itu akan di-dismantle guys jadi tiket draw tiket seleksi dan gold tapi aku nggak tahu ya aku soalnya mau save sebenarnya untuk tahun depan jadi koleksi gitu kan aku tahu di storage tapi kalau emang di storage tiba-tiba berubah ya aku bisa dapatin tiket satu tapi aku sebenarnya nah aku emang beli satu guys aku emang sisain aku yang beli satu biar aku bisa kayak contohnya sampai tahun depan kita koleksi token koleksi token selama aku main game ini jadi nampaknya menariklah gitu untuk udah kalau udah beberapa tahun setelah main mvr yang jadikan lebih 5 ini jadinya dari awal dari game apa sih huhu gila anjay mabar oke sekarang kita lanjut ke maintain system maintain system sini ada new hero magic will be add abis you know trending ground content will be add new call companion will be add abis itu server match server ada teks di play dan big apa bak baknya akan di fix abis itu ada even dan over gini dan biasa lah tapi sebenarnya aku kita belum dapat mefisto ya sebenarnya aku udah kayak wih ini mungkin kita dapat mefisto sekali magic tapi sebenarnya hero nya dulu baru aku mungkin akan mefisto sebenarnya untuk di mefisto udah di tis ada kalian lihat yang di video tentang detail devnot itu ada emang tempat yang seperti neraka api-api netherlm itu pasti mefisto tapi ya kita belum dapat itu mefisto nya kan dan tentu saja sungguh mengecewakan sepertinya oke abis itu kita langsung pencet ini saja sepertinya ini kan sama aja oh sama aja sih tapi gak apa-apa kita push oke ini server match bla 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 ini eh oh iya betul ini jadi dragzone yang dismantling metal black friday ticket oke jadi kita langsung masuk satu update new hero magic join the revolution oke jadi ini bla 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 magic attack with the giant soul sword created by using her own soul and possess spectacular performance skill her antusin talent include summoning her drag minions hydra im hound berarti ini dia ada skill skillnya itu bisa dengan apa kayak memanggil summoning monster ya atau hydra im dan hound mungkin itu ada setiap apa setiap yang dia panggil itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya mungkin itu satu untuk pvp atau satu untuk boss atau hal-hal yang seperti macam itu nanti kita lihat aja di pas udah rilis ya abis itu terlalu mutan ability stepping disk and wielding her power as the rule of limbo mungkin ini bisa dia bisa teleporting tentu saja karena udah dibilang devnya magic transformation into drug salad is something that we can have talking about when it comes to magic as is bring an eternal new flavor to her performance jadi mungkin ultinya dia bisa berubah seperti monster yang gua bilang yang di video sebelumnya pernah gua bilang ngetish juga kalau magicnya itu mungkin bisa berubah dengan ultimate nya atau skill-nya skill-nya juga berubah juga seperti itu we can wait for our agent to fully experience magic transformation into drugs held in extreme situation and extending her explosion power to destroy her enemy jadi ini apa mungkin iya seperti itu lah mungkin magic ini akan menjadi karakter yang bagus juga atau memang skill-nya performanya itu beda dari yang lain seperti itu abis ini hanya ada sedikit tambahan 1 extra hero slot will be provide so that all of our engines can enjoy playing magic without a burden berarti emang kita ada dapatkan slot token hero ya guys seperti itu dan itu 400 crystal jadi kalian bisa save lah selama itu untuk aku udah save sih aku save banyak sih jadi please note that transformation of magic custom and omega card and their use as transportation material will be not available at this time jadi transformation magic custom omega card itu emang nggak bisa untuk saat ini karena mungkin akan ada beberapa view atau beberapa bulan atau minggu baru bisa transformation dan bagi jadikan masih bisa simpan atau mikir mau region apa yang dikasih buat magic nanti aku akan buat build magic lah untuk apa skill-nya habis itu ya skill custom card dan lain-lain nah kita coba aja but rest assured we will not and advise when the time come for this the be included in the future update oke nanti akan dikasih tahu baru oke nah kedua epic invasion update detail coming soon oke jadi udah ditahu epic invasion kali ini ada spider when no way home dan semoga itu cukup bagus ya juga cukup bagus sih emang bagus tapi itu bisa nge-spoiler bagi yang kalian belum nonton karena enggak nonton bioskop karena elisa macam enggak ada uang atau enggak ada waktu terus kemen nvr dan kalian tahu bos bosnya siapa aja ya berarti kayak ke spoiler oke emm habisnya tanggal 1 bulan 9 tahun depan ya tahun depan tanggal 1 bulan 9 berarti cukup dekat ya waktunya enggak full 1 bulan gitu lah enggak seperti eternals kan lama karena karena dia ngikutin janwal no way home tanggal 15 jadi pas tanggal 15 juga dari epic invasion ya berarti aku kurangan 2 minggu ya kalau macam awal bulan awal bulan gitu oke habis itu new content training ground will be at detail coming soon new companion will be at coming soon new custom will be at coming soon jadi untuk event ini epic invasion habis itu new content training ground companion custom itu akan ada coming soon ya aku tak tahu customnya custom seperti apa atau custom contohnya macam spider-man bisa mendapatkan special custom atau beli atau movie aku enggak tahu semoga aja soalnya kita nggak dapat regionnya karena tak mungkin satu satu region tak komen bisa mendapatkan 2 custom kalau emang itu pasti itu ya gila banget lah gitu atau bisa mendapatkan special custom seperti rest of is dan lain-lainnya kita enggak tahu tapi ada new custom will be at aku enggak tahu tentu siapa atau untuk emang spider-man mana Spider-man no way home aku enggak tahu abis itu untuk new companion new companion tentu saja kita bisa mendapatkan Spider-man no way home mungkin bisa dapat kita lihat ajalah sesuai filmnya ya makanya gua bilang ini pasti bisa ke spoiler karena macam contohnya kalian buka Spider-man no way home kalian lihat companion mungkin ada companion Spider-man Tom Holland abis itu kan bisa melihat kan companion Andrew Garfield and Tommy McGill berarti Spider-man Tommy dan Sam Raimi tentu saja ada di filmnya kan mungkin ada yang beranggapan ah nggak ada Spider-man itu cuma satu nggak ada ketiga ya itu teori-teori lah seperti itu jadi untuk new companion nanti kita lihat aja atau macam ada villain-villain-villain-villain-villain yang dokok elektro itu pasti bagus banget ya habisnya dragzone will be reconfigured berarti ini seperti yang gua bilang ada beberapa reward untuk dragzone jadi untuk dragzone pertama channel and adjustment apa cuman ada pvp channel aja tiga berarti non pvp channel udah nggak ada jadi untuk after update pvp channel cuman ada tiga dan cuman ada pvp aja jadi non pvp nggak ada lagi abisnya dragzone hero xp jadi untuk farming di dragzone udah nggak bisa karena kita ada apa trending ground jadi untuk detail detail coming soon tiga ada dragzone hot time removal access time change oke jadi eh apa sebelum update kita bisa main dragzone selama full akses 24 jam kita masuk dragzone itu mau jam 1 sampai jam 1 malam setiap pagi itu terserah kalian lah ya itu terserah kalian tapi setelah update bisa dibuka oke hanya dari jam 19 sampai jam 24 oke dari jam 19 sampai jam 24 aku nggak tahu ini apa ya ini emang jam UTC atau UTC atau macam jam Pacific aku nggak tahu ya guys ini dia cuman bilang jam 19 sampai jam 19 sampai jam 4 aku udah lihat jam 19 sampai jam 4 buka jam 19 sini ini 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 jam 2 pagi anjir ini jam 2 pagi kayaknya bisa buka dragzone kalau emang UTC dari Pacific tapi kalau macamnya dari Asia berarti plus 9 mungkin itu bisa jam hmmm jam 5 kalau untuk emang di Indonesia ya untuk Indonesia jam 5 jadi seperti itu kalau macam emang jam Pacific ini jam 2 subuh buka dragzone nya dan itu sangat ya tak ada yang main FVR jam 2 pagi gitu kan itu apa coba habis itu increase dragzone point for defeating other hero jadi karena udah ada PVP tentu saja kalau macam bisa ngekill dan ngekill musuh mendapatkan point yang banyak seperti itu and other to make a cooperation and competition more fun the number of point that can be obtained from defeating other heroes will be increased jadi akan dinaikkan ya seperti itu oke ini untuk dragzone reward improvement nya menurut aku cukup bagus tapi yang nggak bagus itu cuma waktunya aku nggak tahu waktu nya kapan oke untuk sebelumnya untuk common villain eh untuk sesudahnya kita ngomong sudahnya ya common villain yang ee common lah yang biasa-biasa itu bisa dapatkan battle badge dragzone point dan dragzone token setelah update jadi untuk yang prime prime target bisa dapatkan free crystal nah aku nggak tahu free crystal nya seberapa banyak untuk nomor 1 tapi ee kita bisa dapetkan free crystal ee per hari dari dragzone ya seperti itu abis itu ada dragzone point sama component skill card masih sama tapi yang baru ee free crystal dan dragzone token jadi seperti itu ini untuk weekly ranking eh apa weekly ranking reward nya setelah update setelah update nomor 1 bisa mendapatkan gold dan token ya semuanya sama jadi untuk ee weekly ranking reward dragzone dari awal sampai akhir eh dari nomor 1 sampai 100% itu bisa dapatkan token dan gold dan ini lebih bagus dari yang kemarin dan gold nya pun lebih banyak lah seperti itu eh tokennya lebih banyak daripada yang kemarin eh tokennya sama aja anjing tokennya sama tokennya sama aja yang penambahan cuman gold jadi seperti itu habis itu nih guys ini ada yang option ee drugzone prime target hp increase habis itu drugzone prime target spawning time adjusted jadi ee mungkin untuk setiap beberapa waktu ada prime target yang muncul seperti itu habis itu hp nya juga naik dan new item add in drugzone token shop oke jadi ee new add in token shop ini kan untuk sekarang itu cuman ee battle badge untuk ee drugzone ya sekarang bisa elite 2 sampai 4 drugzone omega card bisa beli ee 5 kali per squad selama 1 minggu dan pakenya 1 200 token 1 barang 200 token dan bisa ngapain drugzone omega card box elite 2 sampai 4 berarti ee berarti ee ini mungkin kita bisa ee dapat ampas ampas juga bisa ya tapi ini ee drugzone omega card bisa dicari dari sini oke habis itu ee omega card companion preset will be added ee omega card preset companion preset detail coming soon kita tunggu aja habis itu ee custom draw component and rate rate will be adjusted berarti ee token atau apapun itu add gacha custom mungkin rate nya akan dinain aku gak tahu ee seberapa banyak tapi kita diadjanti new custom will be added in draw ee custom draw component will be just added after the maintenance default draw rate region and special custom will be increased default custom draw rate will be adjusted the detail custom draw rate can be checked drop custom detail after the maintenance jadi ee kita bisa liat sama main terus habis itu ada nomor 9 one additional base hero slot will be 8 sekarang bisa ee base hero slot nya 5 dan expandable hero nya bisa 4 jadi 9 maksimum kan dulu ee base hero nya cuma 4 nih kita bisa 4 tanpa beli dan 4 nya beli 4 tanpa beli dan 4 nya beli tapi untuk sekarang base hero slot 5 dan expandable hero slot kali 4 berarti kita untuk buka magic itu hero nya gratis seperti itu ya kalau aku gak salah ya karena base hero ini yang gratis slot nya jadi kita bisa dapatkan slot magic itu secara gratis 400 diamond lumayan abis itu custom craft and item start rate can be check in game padahal udah ada signifikan untuk workshop ya tapi aku gak tau juga sih mungkin masih di kurang lah banyak yang kurang custom battle base in the workshop omega quality and option change custom bonus effect will be changed 11 additional drug zone battle base crafting fusion in the workshop berarti kita bisa craft battle base dari drug zone di workshop abis itu action a new gathering spot future for party has been 8 mungkin ini untuk gathering spot yang untuk berkumpul lah rally sama seperti itu ya karena kita ada training ground abis ada drug zone nya konten nya pvp banget gitu kan apalagi abis server march jadi mungkin ada gathering spot ini untuk lah menambah sesuatu gitu auto chat translation fusion will be at oke ini cukup bagus contohnya kita seperti kita contohnya kita main nih sama Thailand lah contohnya ya jadi auto chat translation function ini emang will be at contohnya itu bagus kalau ngomong Thailand ngomong 5 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 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 11 12 12 13 14 14 15 15 improvement, targeting will be improvement, jadi bisa setting game target priority, the default option will be set to nearby enemy attacking, nearby targets can be adjusted, arcoding as need jadi bisa target musuh yang terdekat ya abis itu 2 custom nano function will be improved, seperti yang gue bilang, kalau kita ada 2 nano kepala, terus bahannya 3 nano baju, kita bisa langsung pindah 6 nano nya, seperti itu abis ini ada efek yang bagus untuk nano, nano function effect upgrade, after maintenance, one more nano function option can be occurred at specific nano function stacks to help improve the custom nano effect jadi mau normal, mau larger, mau spesial, bisa occur upon reaching grade 1, oke ini first nano, each time the nano function grade rate start increase, ini tentu saja abis itu second nano function option, ini untuk normal custom, occur upon reach grade 6, jadi kita udah bintang 6, bisa buka nano version second nano function option, abis itu kalau untuk region custom, kita harus grade 3, abis itu start increase upon reaching grade 6, acquire upon reaching grade 2, dan start increase upon reaching grade 4 dan 6, seperti itu pokoknya kalau macam kita, kita buka step 3, kita buka step 3 nih, untuk region, contohnya aku kan baru 2, grade 2, kalau buka grade 3, aku bisa dapat start lagi, dan start increase nya, itu bisa sampai di grade 6, seperti itu untuk special custom 2, karena special custom 2, karena special custom itu saja susah ya, dan start increase 4 dan 6, tapi kalau untuk normal, karena normal gampang, jadi cuma sampai 6 aja ngedapatin, apa, start yang efek yang baru gitu, seperti itu ada red dot, ada red dot, indication will be add to equip custom which can be nano fuse, jadi special custom base option will be increase, jadi macam contohnya kalian nano, base start nya segini, pokoknya ini untuk nano, itu agak sedikit buff ya, seperti itu dan itu cukup bagus oke, alliance omega war, ini match packing and entry recruitment will be add adjusted sebelumnya, eh kita ngomong sesudah nya sekarang, bisa masuk 8 member only abis itu menggunakan alliance goal nya 7 dan maksudnya sebanyak 10 menit, dan seperti gue bilang, itu sangat membantu sekali ya, untuk mengumpil member-member yang lupa bahkan gue pun sering lupa oke, 5, dimensional duel matchmaking will be add improvement will be effect, eh reflect the result, cause by differing in scorer will opposing agent ini tersudah aja ee apa ee tutup saja bagus, tapi aku gak tau lah, kalau emang ini benar atau tidak, atau macam terkadang, kita udah mendapatkan banyak dimensional dual rework, fix, dan tetap saja lawannya gak lopat aku gak tau kenapa game ini emang sepi, atau sistem yang rusak, tapi aku sering jumpa nya avenger- avenger anci one hit match, oke, the additional point gives the best player in special operation will be remove kompanien usability will be improve, jadi, eh ada perubahan untuk kompanien, seperti itu abis itu, eh, the item can be equal, the inventory being full cannot be checked through the system chat message the damage received will count towards the calculation of the invasion point other hero, other hero info away will improve, abis itu, eh the agent will be able to use a multi-fence selection box item at once, ya, di macam contohnya kita ada 10 region custom box yang untuk material, kan dulu kan bisa satu-satu nih, satu-satu, satu-satu itu ribet jadi kita bisa pakai 20 langsung, eh, catikan jenis satu bahan, seperti itu abis itu, the friend request popup will be display on the operation and pvp result scan if the request has been received while playing the corresponding content the product name and that will be display upon receive proc via message the drug domain balance will be in decrease jadi, eh, untuk drug domain, eh, buff, eh, buff, eh, buff monster, super villain, boss dor manu itu akan di, eh, kurangin, ya, attack power-nya oke, jadi, attack power on drug domain, this third order, villains will be decreased yaitu ada valor manless one, features manless one destroy, dan merciless manless one blaster seperti itu the attack power, defense hp of the drug domain move from, eh, drug domain line of extent has been decreased jadi, eh, epic invention, dor manu jadi, eh, untuk dor manu, hp, attack power, defense itu akan berkurang aku gak tau ini of the, eh, yang story, tapi ini epic invention, dor manu jadi mungkin tuh story dor manu akan jadi lebih mudah padahal dengan, eh, apa, udah bisa revive sebanyak tiga kali itu udah mudah itu bagi aku sih, eh, itu bagi aku ya, walaupun aku ILT dengan 400k power, gak bisa clear tapi gak tau lah dengan orang-orang yang beda, eh, yang main auto atau apa, seperti itu aku gak tau juga oke, eh, certain skill of dor manu, they spawn in epic invasion, bleach, battle challenge, mods wanted, and drug zone will be decreased jadi, eh, eh, pokoknya di make, di make dor manu atau di epic mission, bleach, battle challenge, battle challenge, battle challenge, battle challenge, mods wanted, atau drug zone, pokoknya akan dikurangin di make skill-nya, ya, guys abis itu, disini ada, eh, fix issue, bla 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 bla, aku gak mau baca yang ini abis itu, ini ada, eh, isu tentang specialization, ya Captain America, Captain Marvel, kalian bisa liat, Star Lord, abis itu ada, Black Widow, finish, abis itu, bla 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 bla, mungkin kan banyak, bisa baca, baca sendiri karena itu terlalu panjang, isu-isunya, guys, kalian lihat, belah aku bisa berhubungi abis itu ada, Battle Beach, eh, satu sempat, kalian bisa liat, untuk, eh, some hero, skill special will be improved, jadi, eh, untuk skill strong, Captain Marvel, dan, eh, Doctor Strange itu, eh, bisa berubah, ya, seperti ini, kalian bisa liat sendiri the pop up, eh, bla 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 bla, isu, eh, ini untuk event, new event will be prepared our agent and grand, eh, eh, adventure, in Marvel Future Revolution, future detail will be provided from the event notice after maintenance, jadi, seperti yang gue bilang, after maintenance, atau sebelum maintenance lah, biasanya, mungkin 1 jam atau 2 jam setelah more maintenance semua habis, kita bisa dapat event, epic evasion, dan custom, seperti yang, eh, epic, eh, training ground, dan lain-lain, yang content yang detail-detail soon, bisa diliat mungkin hampir bersamaan dengan event yang baru, jadi, kita tunggu aja, ini ada ending event, event-event yang mau habis, eh, bisa diliat, habis itu login, new offer, new offer nih, pasti, bayar lah, at least mungkin, apa ini, discounted product, ini weekly, semuanya akan dihilangin, untuk selama ini, untuk selan, untuk sekarang, nanti akan dihilangin, seperti itu, oke guys, eh, terima kasih, udah menonton channel ini, dan ini, videonya cukup panjang, ya guys, udah, wah, udah capek juga sih, ngomong-mongin, gitu, eh, dan, semoga aja, update, eh, di, 12-15 nanti, magic, itu bisa menjadi suatu tumpuan yang baik untuk game ini, semoga game ini menjadi lebih menarik, dengan ada sistem dragzone, training ground, dan apapun lainnya, semoga, eh, game ini menjadi lebih baik setiap update, 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 dan update-nya ya guys, jadi, eh, terima kasih udah nonton, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan terima kasih udah dukung channel ini, yang belum dukung, silahkan dukung, dengan klik subscribe-nya, dan tekan juga tombol notifikasinya, untuk video tau, video-video, tentang AVR selanjutnya, oke guys, see you in next video guys, bye-bye, bye-bye,